Tapi hari ini tiba-tiba kuku kaki gue ini udah menunjukkan tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda gak enak Hai guys, thank you so much udah nge-klik video ini, welcome to Oladewara channel Hari ini gue dengan sangat terpaksa membuat sebuah appointment dengan salon kuku karena kuku kaki gue ini sudah menunjukkan tanda-tanda akan cantengan Jadi kalo kaki gue ini emang lumayan rempong gitu loh, karena dia punya kuku tuh sangat tebal dan masuk gitu loh kukunya Jadi kalian tau kan cantengan tuh kayak apa, mungkin ada beberapa yang belum tau ya kalo cantengan itu nanti gue taro di informasinya disini Itu bisa membuat kaki kalian atau jari-jari kalian tuh sampe bernanah ya, dan itu yang gue mau hindari gitu kan Dan kenapa selama ini gue baik-baik aja, gue juga gak tau, selama ini gue bisa potong-potong sendiri aja gitu dengan baik Tapi hari ini tiba-tiba kuku kaki gue ini udah menunjukkan tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda gak enak Dia tuh mulai kayak nusuk gitu loh, kerasa lah kayak waktu jalan tuh kesenggol dikit udah langsung ngilu Jadi gue harus banget pergi untuk cek kuku kaki gue, minta tolong diguntingin gitu ya Jadi ya mudah-mudahan hari ini aman-aman aja, gue rencana cuma ke salon itu lalu langsung pulang Dan tentunya nanti pake masker dan juga bawa hand sanitizer Wish me luck ya Oke kita mau jalan dulu ke parkiran terus jalan deh ke salonnya Semoga gak macet ya Balik lagi guys, lupa pake masker Pintar sekali memang di borat terkadangnya Oke sekarang gue udah di lift Untung juga loh sambil nge-vlog, soalnya tadi kalo gak nge-vlog gue gak bakal laminah, gue belum pake masker Waktu di vlog kan kayak, eh kok di kameranya gak ada ini sih, masker gitu Jadi gue balik lagi deh Sudah di mobil, ini lagi nganetin, eh nganetin Manasin mobil dulu, karena udah lama banget, gak gue pake Ini juga terakhir kali isi bensin tuh kayak sebelum PSBB tuh, berarti sebelum Maret Dan ini masih full, seki gak pernah dipake Tuh guys, liat deh, bensinnya baru habis satu bar Padahal ini udah isi dari tiga bulan yang lalu Seki gak pernah dipake jauh-jauh, cuman pergi ke supermarket Awet juga Macet guys Wow, kemarin-kemarin gak semancet ini loh Mungkin kan udah jamnya juga ya, udah jam sore-sore pulang kantor gitu Udah sampe guys Aja emang ngambil tempat yang kayak begini, yang gak di dalam mall gitu loh Karena gue takut juga kan, ke mall pasti rame Mbak nanti yang ngerjain apa Mbak Penny apa Manny Tadi aja agak ngilu tadi sebelum kesini Masuk banget tuh Masuk banget ya Emang kukunya model gitu ya, gak bisa di apa-apa Numbunya ke dalam Dan itu tebel banget gitu gak sih kukunya Kukunya iya Susah banget Oke guys, jadi udah selesai tadi Gila cepet banget Dan kayak gak kemana-mana lagi kan Jadi dari situ langsung pulang Dan tadi guys, gue tuh ngantuk banget kan Gue ngantuk banget sambil nyetir Terus akhirnya kayak bablas Harusnya keluar di exit yang A Akhirnya gue ke exit satunya lagi gitu Jadi lebih mahal dan ngejauhin Ya udahlah yang penting sampe rumah dengan selamat Dan sekarang gue laper banget Mau makan malam Tadaaa Disana gue udah masak apa ya Tadi siang gue masak sup gitu Gak pake nasi Jadi gue mau makan itu Buat malam ini juga Biar cepet abis Biar gak bosan Dan ya Ini kuku gue Tadaaa Ini kukunya tuh baru banget dipotong Sebenernya kemarin Gue tuh gak pernah ke salon Setelah potong kuku sendiri Jarinya penek banget kan Tapi ya itu Lagi-lagi karena permasalahan Si kaki cantengan Tadi kan kalian udah liat ya Kayak maksudnya Emang keras banget gitu Dan mbaknya juga bilang kayak Ini ada kuku yang masuk gitu Makanya gak nyaman banget di kaki Jadi ya begitulah Demi tidak cantengan Gue akhirnya pergi ke salon Dan tadi salonnya sepi banget untungnya Gak ada siapa-siapa Jadi gak ada Apa ya Lebih sedikit kontak fisik Sama orang gitu kan Jadi ya mudah-mudahan Lebih aman Dan tadi mbaknya semua Pake face shield kan Udah bagus Oke guys Thank you so much Udah nonton vlognya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye